437 warga setempat yang dinyatakan positif, 285 sudah dinyatakan sembuh, 15 orang diantaranya meninggal dunia. Untuk saat ini, dua penginapan yang disediakan pemerintah setempat penuh, sebagian pasien terpaksa melakukan isolasi mandiri di rumah. Hingga minggu kemarin sudah tercatat 437 orang warga Padang Pariaman dinyatakan positif COVID-19. 285 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 15 orang diantaranya meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, UTRD Rifai, membenarkan adanya peningkatan COVID-19 di daerah tersebut. Sebagian besar, warga yang dinyatakan positif berasal dari penelusuran petugas kesehatan yang ada di lapangan. Untuk itu, minta masyarakat selalu menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Satu siang itu kita terkonfirmasi sebanyak 437 orang, di mana terdiri dari yang dirawat 72 orang, isolasi mandiri 70 orang, kemudian dikarantina di 45 orang, kemudian meninggal 15 dan sembuh 285 orang. Nah, angka ini ya mudah-mudahan pada hari Senin ini angkanya tidak bertambah, dan kemudian mengenai kondisi karantina kita, karantina kita sampai hari ini penuh. Kita menambung sebanyak 40-45 orang, dan kita berharap hasil swab kedua pasien karantina kita, kalau hasilnya nanti banyak yang negatif, barangkali lebih 10 orang atau lebih 15 orang, tentu teman-teman kita, saudara kita yang terkonfirmasi positif, yang isolasi mandiri di rumah, kita ajak untuk ikut isolasi di karantina. Akibat dari peningkatan tersebut, dua penginapan yang disediakan pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman penuh. Makanya, sebagian dari warga yang positif terpaksa isolasi mandiri di rumah. Seandainya, ada yang kosong, warga yang positif tersebut akan diminta untuk dikarantina, guna menghindari klaster keluarga di Padang Pariyaman. Dari Padang Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.